Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, saya akan membagikan tutorial WhatsApp bagi pengguna AutoCAD pada kelas DSMK jurusan DPP di sini kita akan menyediakan 14 perintah yang biasa kita gunakan yang pertama adalah lane lane yaitu untuk membuat garis contohnya seperti ini perintahnya kita ketik lane L di keyboard kemudian header pilih satu objek kemudian si ukuran yang berapa kita mau yaitu misalkan 10 kemudian enter ini garisnya 10 enter kemudian rectangle yaitu untuk membuatkan balok atau kubus perintahnya yaitu perintahnya yaitu r e c e ini perintahnya kemudian enter untuk mengisi ukuran misalkan 10 x 10 kemudian kemudian tekan koma lalu tekan 10 koma yang tadi untuk menunjukkan ukuran yang pertama kemudian enter kemudian enter tekan kemudian enter intyl membuatkan lingkaran yaitu clear perintahnya kita ketik C kemudian enter ambil objek ini boleh kita kasih ukuran juga misalkan jaraknya dari titik tengah ke samping ini itu empat parameter diameternya empat sesuai diameternya kemudian ada perintah ARC ARC itu untuk membuat garis lengku atau sedengah lingkaran seperti di kita buat pintu misalkan di dalam perintah misalkan ini kan kita buat pintu untuk membuatkan garis lengku pintu ini bisa tutup pintu ini tertutup ke sini kita ketik ARC enter nih misalkan ini garis lebih kita penyahkan ke sini ya kemudian ada perintah copy itu ketik perintahnya C C O enter klik objek enter kemudian klik objek lagi pindah bawa ke samping ini ada lagi ada lagi ada lagi ada lagi ada lagi router router itu memutar objek atau merubah posisi objek misalkan objek ini kita ubah pertama kali kita blok objeknya misalkan kita ketik router R O enter kita blok objeknya kemudian enter kemudian klik objek posisikan ke mana arah yang kita mau misalkan misalkan ke bawah misalkan ke bawah habis itu pas posisi ke bawah kayak gini kita klik objeknya ada perintah lagi adalah mirror mirror untuk membuat bayangan objek atau menjerminkan bayangan objek seperti di jermin kita ketik perintahnya M di enter lalu kita blok ketik enter posisi mirror ke arah mana misalkan ke sebelah sini klik dengan dengan ini bawa ke atas enter misalkan kita blok mirror ke bawah misalkan kita blok mirror ke bawah klik dari bawah ada perintah lagi ya string misalkan kita mau buat ini garis sudut garis ini tidak kita gunakan yang kita mau buat ini yaitu kita perintahkan yang nomor 9 ini adalah string perintahnya di enter klik objek yang mau di portal nah kemudian list offset offset adalah menggandakan garis sesuai ukuran yang kita mau perintahnya perintahnya ketik o enter o enter kasihkan ukuran berapa yang kita mau misalkan ukurannya 50 cm 0,5 enter nih offset berapa maju yang kita mau ini kita offset ini juga kita offset untuk print hanya fillet fillet ini adalah untuk menggabungkan sudut ini kita ketik perintahnya fillet f enter kasih klik disini klik sini atau sekali lagi f enter klik sini bawah sini adalah ada perintah lagi adalah head head adalah memberi memberi atau memberi warna pada area yang kita blog ini contohnya untuk kasihkan print ahead ketika di keyboard kemudian enter pilih ini ada bermacam varian kita pilih yang solid biar kelihatan kemudian klik ke objek tengah ini kemudian enter eksteg atau membuat ini eksteng membuat garis apa namanya membuat membuat garis atau memperpanjang garis membuat garis misalkan gini ada garis seperti ini ada garis seperti ini tapi mau kita sambungkan dari garis ini menyatu dengan garis ini kita klik garis ini lalu klik ini ada lagi perintah lah blau misalkan di pintu ini kita mau blau ketik di enter kasih nama misalkan pintu pintu satu oke slide object disini suruh slide object misalkan object ini kita block kemudian enter pintu kemudian ok ini sudah kita block apa namanya lagi ini tutorial dari saya semoga bermanfaat bagi kalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh